Halo, Indonesia kembali lagi bersama saya Irvan Kartawirya dan saya Harnas. Gua pernah tinggal di Kalimantan, Harap. Pernah tinggal di Kalimantan ya? Waktu SD gua di Samarinda. Kan banyak orang Jakarta nih yang gak kebayang Kalimantan tuh, membayangin tuh masih hutan, masih... Iya. Pokoknya orang tuh kemana-mana pake perahu. Terus Jakarta yang ditinggal gimana? Jakarta yang ditinggal gimana gitu ya? Kan tadi gua bilang ya, kemungkinan... Gua bilang lama sekali gua mendapatkan logika, berpikir bahwa dengan IKN dibangun itu, Jakarta bebannya berkurang. Tapi oke, gua mulai nangkep lah. Kayak gimana sih? Dan it's not going to happen overnight gitu ya. Jadi mungkin dalam 10-15 tahun, beban Jakarta akan mulai berkurang dan lain-lain. Tapi Jakarta pada saat ditinggal, sebenernya kan kayak kemarin ini kan udah... apa, undang-undang atau apa gitu ya. Nama daerah khusus ibu kotanya kan udah gak ada nih. Iya. Udah gak ada di daerah khusus Jakarta doang gitu. Ganti nama mah gampang lah dari dulu mah gitu ya. Tapi menurut lu apa yang berubah atau harus berubah? Gini, lu KTP Jakarta bukan sih? Bukan. Kalau gua KTP Jakarta nih ya. Gua KTP Jakarta nih ya. Jadi gua ada hak sedikit lah untuk ngomong. Karena gua KTP-nya KTP Jakarta. Pemilihan pilkada Jakarta. November nanti kan pilkada nih. Ya kan? Gubernur Banten, salah satunya Gubernur Jakarta. Teman-teman yang orang-orang Jakarta, pemilihan nanti itu sangat penting untuk masa depan Jakarta nih. Ya. Sangat penting untuk masa depan Jakarta. Jadi yang milih tuh hati-hati. Gua sampai sekarang belum pernah mendengar apa rencana Gubernur Baru Jakarta nanti sesudah Jakarta gak jadi ibu kota lagi. Gua belum pernah ada orang yang presentasi itu. Kalau ada yang teman-teman... Karena emang belum sih Harim. Maksudnya calonnya belum pada di kunci. Iya, masih tawar-tawaran lah ya. Tapi kalau teman-teman yang, oh tau kan saya punya calon yang punya visi yang bagus, silahkan dikasih di link-nya. Saya pengen tau. Dan ini warga Jakarta nunggu. Ya. Pemilihan Presiden November ini... Eh, Presiden lagi. Gubernur. Tuh kan, mindset Jakarta. Ya, mindset ini Jakarta. Gubernur Jakarta itu bukan Presiden. Bukan. Bukan Gubernur Jenderal. Ya, bukan. Jadi itu sangat penting. Karena ini akan mendefinisikan Jakarta nantinya mau jadi apa. Dan itu penting untuk... Setelah gak jadi ibu kota. Setelah gak jadi ibu kota. Dan itu penting dipikirin sama orang Jakarta sendiri. Jakarta tidak bisa dibangun dengan mindset pusat kayak yang kemarin ini. Kenapa? Karena pusatnya udah bukan di Jakarta lagi. Iya sih. Betul. Ibu kotanya udah bukan di Jakarta lagi. Iya, bener. Gitu. Produk-produk daerahnya itu harus dikembangkan. Ya kan. Seluruh elemen masyarakatnya harus digandeng. Di mana sih kekuatannya Jakarta. Pasti Jakarta akan jadi ibu kota ekonomi. Iya. Itu tetap gitu ya. Jadi itu yang harus dibangun. Tadinya Jakarta itu mindsetnya benerin saya kalau saya salah ya. Resource gue udah dipakai pusat nih. Iya kan. Jadi kalau ada APBD gue bagi-bagi aja. Gitu loh. Kasian orang gue yang gak kebagian sama bisnis-bisnis pusat ini kan kasian nih. Ini gue bagi-bagi aja nih. Silahkan. Sekarang APBD-nya harus digunakan dengan lebih sustainable. Iya kan. Sekarang dengan posisi Jakarta sebagai ibu kota cek aja deh APBD-nya Jakarta dibanding Jawa Barat. Jauh lebih besar. Suatu saat orang akan bertanyakan ngapain daerah cuman segitu square meter ibu kota bukan. Lu sedot APBD segitu banyak. Iya kan. Samain dong sama Jawa Barat misalnya gitu. Misalnya ya. Gitu kan nah. Jadi kalau dana itu tidak bisa dipertanggung jawaban akan detect nih sama orang-orang gitu. Iya. Dan itu tidak pernah terjadi sekarang karena kan lu ibu kota. Iya. Lu kan ibu kota. Resource gue udah dipakai pemerintah. Wajib dong pemerintah bayar gue. Kan gitu. Nanti kalau pemerintahnya udah pindah mindset itu harus dirubah. Iya. Dan kalau gue dari kemarin mikir apa ya kota yang bukan ibu kota tapi masih punya identitas gitu ya. Yang gue kepikir adalah Shanghai. Di China itu kan ibu kotanya Beijing bukan di Shanghai gitu ya. Bukan di Shanghai. Tapi Shanghai itu daerah khusus. Hmm. Jadi dari dulu Shanghai itu daerah khusus Beijing juga daerah khusus. Beijing daerah khusus ibu kota. Shanghai itu daerah khusus ekonomi. Hmm. Gitu. Artinya kalau kita ke Beijing sama ke Shanghai beda. Karena Shanghai itu lebih modern. Oh. Lebih metropolitan. Lebih internasional. Justus Shanghai. Iya. Apa aja dateng diterima gitu loh. Karena apa? Dia bilang gue ini pusat perdagangan. Pusat ekonomi. Ekonomi itu sangat sensitif terhadap diskriminasi kan. Ada sedikit aja diskriminasi. Oh duit kabur gitu kan. Jadi Shanghai beda dengan Beijing. Apa yang tidak boleh di Beijing di Shanghai masih boleh. Dalam kasarnya begitulah gitu ya. Iya. Jadi Shanghai bisa membangun identitas sendiri. Sampai orang-orang apa. Kalau dari Chinanya sendiri mau jalan-jalan tuh dia akan prefer ke Shanghai daripada ke Beijing. Karena itu well managed. Lebih bagus. Dia harus menunjukkan bahwa dia itu kota dunia gitu loh. Bukan cuma kota buat orang Cina doang. Tapi kota dunia gitu. Itu PRnya Jakarta berarti kan itu ya. Mengidentifikasi. Mere-identifikasi dirinya sendiri gitu. Betul. Jakarta ini mau jadi kota apaan gitu. Betul. Mau bilang jasa, jasa yang kayak gimana gitu. Iya. Mau kota jasa. Karena kalau resource kayak misalnya di sebuah pertanian udah jelas nggak gitu kan. Lingkungan-lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan resource. Hasil bumi dan sumber. Oh nggak ada pasti. Jakarta itu pasti nggak ada. Berarti kan pasti services. Iya. Tapi Jakarta nggak perlu services. Betul. Jakarta nggak perlu apa ya. Nggak perlu rendah diri juga. Contoh lain. Dubai. Itu bukan ibu kota loh. Oh Dubai itu bukan ibu kota ya? Dubai bukan. Ibu kotanya Abu Dhabi. Ya. Dubai itu bukan ibu kota. Tapi Dubai itu pusat ekonomi. Oke. Balik lagi. Apa yang boleh dilakukan di Dubai belum tentu boleh di Abu Dhabi. Tapi Dubai dijadikan sebagai economic hub gitu. Oke. Berarti mungkin Jakarta salah satu alternatifnya itu ya. Iya. Betul. Dan itu bisa jadi berdampak juga ke minimalnya ke Jawa Barat dan Banten ya. Karena kan itu tetangganya ya. Betul. Misalnya gini lah. Lu sekarang punya APBD gede banget. Lu buang sampahnya kan ke Bekasi. Betul. Lu bayar tuh Bekasi. Iya. Lu bayar Bekasi sebagai kompensasi. Nanti kalau APBD Jakarta turun misalnya. Dia kan nggak bisa buang sampah ke Bekasi. Karena dia nggak bisa kasih duit ke Bekasi. Betul. Lu mesti olah sendiri terus. Betul. Betul. Baik lagi. Semua privilege yang dimiliki oleh Jakarta termasuk UMR paling tinggi di Indonesia misalnya ya. Bisa hilang. Akan digugat orang dong. Iya. Iya kan. Minimal dipertanyakan. Minimal dipertanyakan. Kalau lu nggak bisa pertahanin orang akan kabur dari situ. Iya. Dan kota lu akan mati gitu. Dan itu yang apa ya. Iya. Dan kota. Dan kota besar mati di dunia ini banyak loh. Banyak. Di jaman modern ini. Iya. Yang akhirnya ditinggal karena ya udahlah ngapain lagi gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya tadi bilang UMR lu paling tinggi di situ. Tapi lu nggak bisa bertanggung jawabkan kan. Akhirnya pengusaha bilang kalau gitu mah gue buka aja di Tangerang misalnya. Iya. Gue buka di mana gitu yang lebih cerbon misalnya. Gue buka kantor di sana. Gue buka ofisis di sana. Ya akhirnya kan cabut satu-satu gitu. Betul. Karena lebih murah. Itu nggak bisa mengidentifikasi kelebihan lu apa kan. Betul. Karena harus tetap di Jakarta gitu. Jadi cabut satu-satu satu-satu satu-satu. Lama-lama ya sepi juga sih. Iya. Lama-lama akan. Ya karena kan nggak punya hasil bumi. Iya. Ya kan. Sumbernya dari services. Services. Ya jadi Jakarta harus siap jadi. Tapi balik lagi. Jakarta punya privilege karena lama jadi ibu kota. dengan infrastruktur dan. Yang udah jadi. Yang udah jadi. Dan services yang udah ada gitu. Iya. Ya kan. Misalnya bank itu ngikut waktu Jakarta. Iya. Gue mau transfer duit dari Bali. Bukan jam berapa. Biasanya kan Jakarta jam 9. Sana jam 9 belum lupa. Belum buka pak. Loh jam berapa jam 10? Transfer falas nih. Kenapa jam 10? Kan gitu ke Jakarta. Oh iya. Di Papua jam 11 loh. Tapi itu kan privilege kan gitu loh. Iya. Kalau ada apa-apa pasti yang disebut duluan Jakarta. Iya kan. Misalnya. Jadi. Ada privilege. Tapi privilege ini harus di manage dengan baik. Karena akan mulai tergugat biaya. Dipertanyakan. Akan mulai dipertanyakan. Betul. Dan kalau menurut gua. Salah satunya adalah identitas Jakarta ini harus dibangun oleh semua orang yang tinggal di Jakarta. Ya. Karena identitas Jakarta ini dari dulu metropolitan dan nasional. Itu identitas Jakarta. Lo gak boleh membagi-bagi Jakarta sama seperti lo membagi Jawa Barat misalnya gitu. Ya. Karena beda. Gak ada dulu. Kerajaan. Kerajaan Jakarta itu ya. Gak ada. Jakarta itu metropolitan gitu ya. Sudah kelapa tapi cuma disitu dulu. Ya betul. Jadi. Nama Tanjung Barat. Gak relevan kalau lo. Lo. Apa namanya. Meriver ke cara pikir seperti itu. Lo harus bikin semua orang Jakarta. Ayo bangun. Jangan dibedain-bedain gitu. Menurut gua ya. Dan kalau berhasil. Itu akan bisa jadi Dubai. Hmm. Akan bisa jadi Shanghai misalnya ya. Yang bukan ibu kota. Tapi orang ya. Itu lebih menarik daripada ibu kotanya gitu. Ya kan. Kalau gagal jadi Detroit. Kalau gagal jadi Detroit. Betul. Detroit gua belum pernah kesitu sih terus terang. Karena itu adalah satu contoh yang ditinggalkan penduduknya. Karena tadinya pusat industri otomotif. Terus industri otomotifnya pada pindah-pindah. Akhirnya mereka kehilangan pekerja. Begitu kehilangan pekerja bisnis turun. Akhirnya trup-trup-trup. Iya kan kalau kantor-kantor Sudirman Tamrin sama pabrik-pabrik di Sunter pindah kan keluarja kan. Iya betul. 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 Pabrik Sunter pindah ke Jawa Tengah. Pusat-pusat bisnis yang di Sudirman Tamrin pindah ke Bandung misalnya kan. Keluarja kan. Iya makanya. Itu bahayanya. Makanya kita perlu pemimpin November nanti nih. Itu penting banget. Kita milih gubernur. Nah gua yakin orang Jakarta itu paling knowledgeable lah. Salah satu seluruh Indonesia. Jadi asal kita tidak terdistorsi aja. Harusnya kita ini yang bisa ngambil keputusan yang bener. Dan bahwa Jakarta itu akan menjadi cermin akan tetap berjalan. Nggak mungkin begitu dipindah langsung cerminnya pindah. Enggak. Selama beberapa tahun ke depan mungkin 10 tahun lah. Masih tetep yang paling maju. Iya masih tetep pola pikirnya yang paling maju. Dan salah satunya adalah kelebihan Jakarta kan servis. Iya kan. Kalau kita pesen restoran misalnya di Jakarta. Terus tiba-tiba kita harus liburan ke Jogja. Terus mau pesen bakmi Jawa gitu. Kan kesel. Kapan karni ya? Mas inget nggak pesenan saya? Aku nggak dicatat sih gitu. Ntar lupa lagi gitu. Terus orangnya bilang. Kalau mas mau buru-buru silahkan kesana aja gitu. Asem gimana ini gitu. Teman-teman Jakarta penting ngalamin ya. Kalau di lebaran terutama tuh pada mudik kan. Wah tuh semua orang marah-marah. Ini lama-lama sih gitu. Ya di Jakarta memang kita biasanya cepet gitu. Nah itu kelebihannya Jakarta tuh. Ya dan ini juga yang mesti teman-teman tetangga ku ini. Karena saya. Kalau dia KTP Banten ya? Bukan KTP. Gue Bandung. Gue Bandung. Jadi teman-teman tetangganya Tangerang ini memang harus menuntut ya. Menurut gue sih. Gini lah. Lu gubernur. Nanti calon gubernur siapa pun. Calon gubernurnya menurut gue. Ya lu mesti nuntut itu gitu. Tanyain gitu. Visi lu setelah Jakarta nggak jadi ibu kota gimana? Ya. Itu yang lu tanyain gitu ya. Iya. Kalau nanti ketemu atau ada apalah. Pasti kan ngikutin acara kampanye Pilpres kemarin ya. Jadi pasti banyak ada yang modelan dialog-dialogan gitu kan. Nah pada saat dialog-dialog itu tanyalah gitu. Lu gimana ini Jakarta mau diapain gitu. Dan itu menurut gue bener sih. Itu pertanyaan yang paling penting. Karena implikasinya yang tadi lu bilang kan. Banyak hal-hal yang selama ini menjadi privilege-nya Jakarta. Itu akan tercabut. Betul. Dan itu artinya kemudian bisa dipertanyakan oleh banyak orang lain. Apalagi kalau nanti DPR-nya pindah juga kan. Artinya DPRD-nya mesti kuat juga. Betul. Dinas-dinasnya juga mesti kuat untuk mengurusi Jakarta sebagai Jakarta yang baru gitu. Betul. 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 Kalau mainannya gubernurnya masih modelan merasa jadi gubernur jenderal Jakarta gitu ya. Pokoknya gue penguasa nasional lah sebenernya. Iya. Presiden itu sebenernya nebeng di Jakarta gitu kan. Iya. Kalau lu masih mikir kayak gitu mah ya. Iya. Karena pilihannya cuma dua. Pilihannya cuma dua. Pertama jadi hebat. Iya. Kayak Dubai. Atau kedua makin hancur makin hancur lama-lama ditinggalin sama penduduknya. Iya. Pilihannya cuma dua tuh. Iya kan. Artinya gak ada jalan tengah karena udah selama ini dapet privilege kan. Iya. Gitu. Misalnya apa. Myanmar kan ibu kotanya pindah ya. Pindah itu. Pindah itu gitu kan. Myanmar-nya ya. Gak dibangun-bangun lagi. Biarin aja gitu. Iya. Gue melihat misalnya Hongkong juga. Hongkong tuh kan dibangun sekitarnya tuh. Sen-sen dan selamanya. Tapi Hongkongnya tuh berhenti pembangunannya. Sehingga kerasa tuh Hongkong sekarang kok kayaknya gak sebagus dulu ya gitu. Iya. Ya jadi pilihannya sebagai. Karena dia tadinya economic hub. Lama-lama ekonomi sekitarnya udah nyamain dia. Akhirnya. Apa. Merita Cina gak butuh lagi Hongkong sebagai economic hub. Iya. Diberhentiin pembangunannya. Jadi lama-lama kalau teman-teman yang ke Hongkong. Kayaknya dulu hebat banget kok sekarang gitu-gitu aja. Jadi tua aja. Itu yang terjadi gitu. Jangan lupa itu bisa terjadi sama Jakarta. Itu bisa terjadi sama Jakarta. Kalau kita tidak memanage ini dengan baik. Karena sekarang pameran-pameran gias di Tangerang. Iya. Konser-konser ini di. Nah nanti konsernya di IKN. Maka ya. Udah. Harus. Iya betul-betul. Makanya. Apa namanya. Ya ini pilkada nanti nih buat teman-teman yang orang Jakarta. Gue selalu inget sama. Ngomongin Jakarta tuh gue selalu inget sama Pak Bondan. Amarhum. Karena gue kan membantu dia. Iya Bondan Winarno. Bondan Maknyus. Karena dia kan selalu menulis buku tuh. Ketika dia pensiun dari acara TV. Dia membuat buku. Menulis buku yang namanya Seratus Maknyus Nusantara. Ya. Waktu Seratus Maknyus Nusantara ini selesai. Dia panggil tuh gue sama Lydia Tano. Terus dia bilang. Har. Seratus Maknyus Nusantara ini masih. Masih banyak pengetahuan gue yang gue pengen tulis dalam buku. Seratus Maknyus Nusantara ini terlalu general. Gue pengen bikin detail berdaerah. Waktu itu dia ditawarin Seratus Maknyus Jogja. Dan Seratus Maknyus Singapur. Karena itu yang bakal laku gitu ya. Dan dia juga tau. Kita bisa ngumpulin lah Seratus Maknyus. Tapi dia gak mau. Saya mau Seratus Maknyus Jakarta. Waktu itu orang bilang. Ngapain Pak. Bikin buku Seratus Maknyus Jakarta. Ya kan. Gak ada yang gak bakal laku. Orang gak kesini untuk wisata kok gitu ya. Tapi pembunuhan bilang. Saya tuh dapet rejeki dari Jakarta. Kita tuh hidup berkembang. Dapet uang banyak gitu ya. Dapet rejeki. Itu dari Jakarta. Saya pengen kembaliin ke tanah tempat kita cari uang ini. Dengan cara membuat Seratus Maknyus Jakarta. Bukan Betawi. Jakarta. Di dalam situ ada makanan Betawinya. Ada kafe-kafenya. Ada restoran Rusianya. Ada Jermanya. Ada macem-macem. Kita masukin ke situ. Dibuatlah Seratus Maknyus Jakarta. Nah kebanyakan orang-orang dari luar yang tinggal di Jakarta ini merasa romantisme terhadap daerah asalnya. Iya. Oh gue kan orang Mandu. Nah gue kan orang Jogja. Gue bangun aja kampung gue. Sekarang ini Jakarta yang butuh sumbangan teman-teman semua. Karena Jakarta ini tempat kita berkembang. Itu loh. Ayo dong kita kasih sumbangan Jakarta. Jakarta has to work. Nah yang pertanyaannya kan. IKN. Will it work? Berikutnya. Jakarta has to work. Gitu ya. Kita yang udah cari rejeki di sini. Ayo saatnya. Sekarang ini kota ini butuh sumbangsi kita. Ayo kita bikin Jakarta ini tetep keren meskipun dia bukan ibu kota gitu. Dan ini juga pesan yang sama juga untuk teman-teman yang mau pilkada di Banten dan Jawa Barat. Karena ketepi gue Bandung gue pilkada jabar kan. Jangan lupa bahwa Jakarta ini dikelilingi oleh pangerang di barat dan Depok di selatan. Dan Bekasi di timur gitu. Jadi Jawa Barat dan Banten ini yang akan menentukan juga nasib Jakarta setelah nggak jadi ibu kota nanti. Betul. Bikin administrasi Jabotabek dikembangin sampai Cianjur dan lain-lain. Poinnya bukan itu sih. Poinnya adalah kita mau jagain Jakarta ini kayak gimana. Dan apa yang harus kita antisipasi dari sisi timur dan selatan oleh Jawa Barat dan sisi barat sampai bawahnya itu oleh Banten gitu. Ada kesempatan yang bisa kita serap nggak supaya kemajuannya justru membeluas gitu. Karena if the center collapse gitu, bukan tidak mungkin juga ruang satunya ikut collapse gitu. Betul. Jadi, sementara itu ada kesempatan juga untuk mendifusikan kemajuan itu ke arah yang lebih luas di ring Jawa Barat dan ring Bantennya ini gitu kan. Kalau misalnya Beleber sampai Tangerang sampai Beleber sampai ke mana misalnya Ati Raksa gitu kan. Atau ke selatannya Depok sampai Parung dan seterusnya. Terus ke baratnya Bekasi sampai bahkan mungkin sampai Cikarang dan seterusnya. Itu kan jadi sangat masif dan it might work gitu. Tapi sekarang udah terjadi Kovan. Sekarang di Kerawang udah ada Ion Mall. Di Bongkor juga ada. Dan kalau pulang Gampung ditanya, ya ada orang Jakarta. Jakartanya di mana? Cikarang. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin Indonesia. Mudah-mudahan diskusinya bisa bermanfaat dan tolong tulis di komentar ya kalau ada yang komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya Harnas. Saya Irvan Kateria, kita ketemu di Indonesia berikutnya. Bye! Bye!